Jangan Soekarno! Jangan Soekarno! Hancur Rauh, 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 Rauh! Peristiwa G30 SPKI berbuntut pada dilengserkannya Soekarno. Tahun 1966, menjadi akhir pemerintahan Presiden Soekarno yang telah berlangsung sejak Indonesia Merdeka tahun 1945. Situasi politik dan ekonomi Indonesia dalam kekacauan di sekitar tahun 1960-an. Tiga kekuatan besar yang berkembang pada saat itu berpusat pada Soekarno, ABRI, dan Partai Komunis Indonesia. Ketidakstabilan politik kemudian menyebabkan menurunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Belum lagi kebijakan Presiden Soekarno yang membuat Indonesia dijauhi negara barat karena sikap anti-neokolonialisme dan neoimperialisme menyebabkan posisi Indonesia semakin sulit. Sikap itu membuat Indonesia akhirnya kehilangan dukungan internasional baik di bidang politik maupun ekonomi. Puncaknya adalah pada malam gerakan 30 September tahun 1965. Tragedi G30S kemudian menyeret PKI sebagai tertuduh pertama membuat posisi Soekarno sangat dilematis. Menjelang pergantian tahun, belum ada tindakan pemerintah yang berdampak positif. Sementara ketidakstabilan politik berdampak pada kondisi ekonomi yang membuat rakyat merasa kesulitan. Terjadi kepanikan hebat di tengah masyarakat ketika berbagai harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Tarif angkutan umum pun naik antara 500 sampai 1000 persen. Begitu juga dengan tarif jasa-jasa lainnya. Dengan kekacauan yang terjadi, Maka muncul demonstrasi besar-besaran dan lahirlah Trituntutan Rakyat atau Tritura. Bahkan seruan Ganyang Malaysia yang diserukan Pung Karno pada tahun itu diubah oleh mahasiswa menjadi Ganyang Soekarno dalam demo menuntut Sang Presiden Lengser. Tritura merupakan singkatan dari Trituntutan Rakyat atau Tiga Tuntutan Rakyat. Tiga tuntutan itu merupakan hasil diskusi para mahasiswa yang disepakati dalam pertemuan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Atau kami pada tanggal 9 Januari 1966. Para perumus Tritura antara lain wakil kami pusat yaitu Ismit Hadad, Ikatan Pers Mahasiswa, Saferinus Suardi, PMKRI, dan Nazaruddin Nasution atau HMI. Pada 10 Januari 1966, untuk pertama kalinya Tritura dikumandangkan di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ketika itu aksi juga dilakukan di tempat-tempat strategis lainnya di Jakarta. Maka kini setiap tanggal 10 Januari diperingati sebagai hari Tritura. Usaha para mahasiswa untuk memperbaiki kondisi politik dan memperjuangkan hak rakyat itu menjadi catatan sejarah bangsa. Adapun isi Tritura atau Trituntutan Rakyat diantaranya, bubarkan Partai Komunis Indonesia, bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat G30S, hingga menurunkan harga. Tritura disebut sebagai togak lahirnya Orde Baru dan menandai berakhirnya Orde Lama. Seperti diketahui dalam sejarah politik Indonesia, dikenal istilah Orde Lama yang merujuk kepada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, yaitu pada tahun 1945 hingga 1966. Kemudian setelah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno, dikenal sebagai Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Pas KG30S dan lahirnya Tritura, pengaruh Soekarno sebagai Presiden semakin melemah, tuntutan untuk membubarkan PKI yang tidak segera dipenuhi lama-kelamaan berubah menjadi desakan agar Bung Karno turun tahta. Sebaliknya, Soeharto justru kian kuat bakpah lawan penyelamat bangsa. Presiden Soekarno pada akhirnya mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang memberikan tugas kepada Jenderal Soeharto setelah kupanglima Komando Pemulihan Keabandan dan Ketertiban. Melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau dikenal dengan Super Semar, inilah yang menjadi awal bagi Soeharto mendapat wewenang untuk mengambil segala tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Surat perintah 11 Maret 1966 pun kemudian dianggap sebagai awal muncul dan berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.